Tapi dari jauh itu memang gak kelihatan trak itu mas. Sopir Pajero Maut di Kendal, Jawa Tengah menceritakan detik-detik kecelakaan tragis yang dialaminya hingga menewaskan empat penumpang. Diketahui sebuah Pajero hingga terbelah usai menabrak sebuah truk di tol Kendal pada Sabtu 22 Juni. Kecelakaan terjadi di tol Semarang Batang, tepatnya di kilometer 405, wilayah Desa Magelang, Kecamatan Kaliwungu, Selatan Kabupaten Kendal. Imbas kejadian tersebut, empat orang tewas di lokasi. Sopir Pajero Fawzi Sulaiman pun satu-satunya orang yang selamat di dalam mobil Pajero tersebut. Dikutip dari Suria Malang, Fawzi Sulaiman menceritakan detik-detik kecelakaan. Fawzi mengaku awalnya hendak menyalip mobil di depannya. Nah, Asia tak sadar jika terdapat truk kontainer yang sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Fawzi mengaku tidak melihat truk kontainer tersebut berada di bahu jalan. Fawzi tak sadar apakah dirinya tengah dalam keadaan mengebut atau tidak. Yang ia ingat, sewaktu hendak menyalip, tiba-tiba ada truk yang sudah berhenti di bahu jalan. Ia meneturkan Pajero yang dikendarainya berada di jalur kanan saat hendak menyalip mobil di depannya. Fawzi melanjutkan setelah tabrakan tersebut, ia tidak mengingat apapun. Begitu sadar ia sudah dibawa ke rumah sakit. Berita lagi.